Nasi Goreng Nah, kalau di Temanggung, bumbunya pakai campuran kopi, Fems. Takarannya sesuai dengan selera. Biasanya sih, satu sendok makan kopi udah cukup berasa, bikin nasinya jadi lebih gelap tuh. Sip lah, ditambah telur dadar, nasi goreng kopinya jadi makin spesial. Kalau udah jadi, bikin lapar, Fems. Oh iya, nasi goreng kopi adalah kreasi menu dari kedai makan sederhana di kawasan Maron, Sidorejo, Temanggung, Jawa Tengah. Selain nasi goreng kopi, ada menu rica-rica entok memble yang wajib kalian coba. Olahan rica-rica entok menjadi menu khas favoritnya orang Temanggung. Pada penyajiannya, menu yang udah matang ini akan dimasak kembali saat pengunjung pesan. Dinamakan memble karena takaran sambal bisa kita request. Di level 10 dengan 10 sendok sambal. Hmm, pantesan aja bikin memble. Rica yang tadinya berkuah banyak, dimasak sampai bumbu sambalnya menyusut dan meresap. Ini dia, Fems. Rica-rica entok dan nasi goreng kopi dari Temanggung, Jawa Tengah. Dua menu unggulan ini cocok deh, disantap kapanpun kita mau. Buat yang suka pedas, rica entok bisa jadi pilihan. Buat yang suka sensasi beda, nasi goreng kopi nih yang paling cocok. Selain dikenal dengan julukan kota Tembakau, selama ini Temanggung juga terkenal dengan kualitas kopinya yang berkelas. Pada 2016 lalu, kopi Arabica dari Temanggung pernah juara festival kopi di Amerika lho. Sedangkan kopi robustanya menjadi juara pada festival di Perancis, Fems. Gak salah deh kalau kopi Temanggung cocok disejuk atau diolah jadi makanan kayak begini. Cita rasanya unik dan mantap banget, Fems. Coba sendiri deh kalau penasaran. Untuk rica-rica entok memble juga gak kalah mantap. Pedas manis bumbunya menyatu dengan tekstur daging entok yang gurih. Fems, lebih dari 60% kalori entok utuh berasal dari kandungan lemaknya. Urusan lemak ini nih yang paling ditakutin sama perempuan. Mitosnya sih bisa berpengaruh pada kecantikan. Hmm, bener gak ya? Pasti, karena kalau lemak itu kan pasti wajah juga akan lebih sering berminyak. Yang minyak itu kan akan menyumbat pori-pori. Nanti akan jadi berjerawat, kayak gitu. Dan dia pasti, pasti berfek untuk kecantikan. Tapi tenang deh, Fems. Sebagian besar lemak dan kalori entok ada pada bagian kulit dan jeroannya. Jadi kalau mau tampil cantik, tapi tetap bisa makan entok yang enak, tindari deh menyantap kulit dan jeroan.